Selamat malam sehat, waras waras ya teman-teman semua Kali ini ada motor ini nih motor jadul ya Honda Astra ya Astra Star teman-teman Tahunnya sekitar dibawa tahun 90 tentunya Dia mengalami tadi baru diantar ya sama tetangga ini Dia mengalami tiba-tiba katanya semalam masih nyala pagi ini gak mau hidup Nah gimana sih cara penelusurannya Silahkan simak dari awal sampai akhir Sampai teman-teman itu benar-benar tahu dan benar-benar paham ya Buat teman-teman yang lagi belajar ini penting nih teman-teman Kita langsung aja ya Oke masih pelat kebumen ya di gedung Winangun Lata A ini teman-teman Kita coba langsung aja seperti ini ya Kontaknya gini Ini agak susah Nah ini hilangnya Kalau kita lihat juga ya Kalau motor-motor tua biasanya yang terjadi itu di kontaknya Biasanya kita tes dulu Nah itu masih ada Gak bisa ya Nah kita coba ya Kita coba selah ini posisinya kan hidup Nah ini tandanya hidup Gak apa-apa buat tanda aja Nah buat tanda aja Kita selah Oke Ini gak mau Gak mau hidup ya teman-teman Dan tadi Kata yang punya Dia udah coba cek businya Tapi gak nyala Jadi kita tugasnya ngecek Ininya teman-teman Kabel businya Ini udah seperti ini ya Kita coba Sini Oke Apinya gak ada Langsung kita buka bodinya Oke Kita curiga ininya dulu ya Teman-teman ya Kita pastikan dulu ini Ini kan sambungan ya Oke Apinya Enggak ada ya Oke teman-teman Berikutnya adalah tugasnya Teman-teman Langsung ke kabel yang putih ya Disini ada kabel putih Kabel kuning Dan juga kabel Hitam Ya Ini ada tiga Kita tes yang ini teman-teman Kita cabut Terus gunakan kabel Ya gunakan kabel Nanti taruh disini Terus diselah mercik atau enggak Oke ya Caranya seperti ini Ini kabel Kita masukkan Kita masukkan ke sini ya teman-teman Nih Ya kita masukkan ke sini Kita pegang Ini nanti Disini Sambil gesek-gesekin Gini diselah teman-teman Ada Apinya enggak Kita lihat ya Perhatikan Ada apinya nih teman-teman Tuh Kelihatan enggak S2 Ini dipegangin Ada ya Nih Tuh Ada ya Oke Lanjut Sini Di kiprok Ini kiprok yang biasa teman-teman Saya sih curiga kiproknya ya Tapi kita pastikan dulu Ini yang kuning Ya sorry Yang putih Yang putih Yang putih Takutnya kabelnya Enggak sampai sini teman-teman Kalau motor tua Seperti itu ya Harus jeli ya Teman-teman ya Kita yang putih ini Nah ini yang putih Pocok kita masukkan Seperti ini Oke Nah gini Kita masukkan lagi teman-teman Pastikan kencang ya Pastikan kencang Dan konek ke Konektor yang disini Yang di Kiprok Oke Nah ini kita sembungan Dengan ini teman-teman Oke Nih Dari putih ini Putih ini Kita sambungin langsung Kesini Ke yang putih Di kiprok ya Teman-teman Kalau hilang pengapian ya Oke Kita pasang lagi Langsung seperti ini Oke Jadi ini Di jumper ya Teman-teman Di jumper ke Kabel yang putih Ini Ini Di jumper Kabel yang putih Yang di Kiprok Apakah keluar api Atau enggak Ini Oke teman-teman Jadi Tadi udah di jumper Tetap Api Kita Menuju Ke coil Teman-teman Nah Ini Lanjut ke coil Ya Karena arus Sudah masuk Kita lihat Tuh Tuh Kelihatan enggak sih Ya Tuh Tuh Ya Teman-teman Kelihatan ya Ada potensi Dimakan tikus Kita langsung Buka aja Ini Ada kemungkinan Itu penyakitnya Putus Semua Teman-teman Ya Ini Kabel Coil Oke Teman-teman Teman-teman Kabelnya Banyak yang Putus Ya Parah Oke Teman-teman Jadi Permasalahannya Sudah ketemu Ya Ini Permasalahannya Cuma Digit tikus Jadi Kabel-kabelnya Harus diperbarui Teman-teman Hati-hati Ini kan Di Kebumen Maksudnya Di daerah Kebumen Ini Sama Kayak Di Bekasi Ternyata Banyak Bang Tikus Jadi Ini Mungkin Buat Sarang Tikus Terima Jadi Jadi Saya Coba Sambung Semua Tinggal Ikuti Aja Teman-teman Yang Kuning Ke Kuning Yang Leres Ke Leres Gitu Yang Kuning Polos Ke Kuning Polos Yang Hitam Ke Hitam Itu Aja Teman-teman Oke Simak Terus Tab half Ya tranquur Harry tries Teap Chợ Os Aja Ne à Aja I Aja 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati